Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya kali ini saya mau berbagi resep cara membuat cemilan enak untuk anak-anak yaitu sosis mozzarella nah ini lumir banget ya dalamnya dan anak-anak pasti suka untuk bahannya disini saya ada sosis tiga biji yang sudah sepotong-potong kemudian ini ada keju mozzarella untuk nanti saya gunakan secuknya kemudian ada tepung terigu sekitar 50 gram ini saya tambahkan dengan satu sendok makan tepung maizena kemudian ada tepung panir atau tepung roti ya secukupnya untuk nanti kita kuling-kulingkan nah ini saya tambahkan tepung terjunya dengan sedikit baking powder dan dikasih dengan garam kemudian ini akan saya aduni dengan ditambahkan air sampai tingkat kekentalan yang diinginkan jangan terlalu encer ya tapi ini cenderung lebih kental setelah kental seperti ini kemudian saya akan potong keju menjadi ukuran seperti sosis ya setelah itu saya siapkan disini tusuk sate ya saya akan bikin sate sosis sama keju berselang-seling antara keju sosis keju atau sosis keju-sosis keju seperti itu terima kasih masih menonton video ini silahkan bagi yang belum subscribe untuk subscribe channel ini terlebih nah kalau ini sudah selesai ditusuk semuanya kemudian saya akan celupkan ke adonan tepung ya sampai terbalur rata kemudian diguling-gulingkan ke tepung panir sampai terbalur dengan sempurna nah kalau misalnya enggak terbalur sempurna kita pakai tangan seperti ini kita awur-awurkan ya sampai terbalur rata kemudian kita sisihkan dan lakukan proses ini sampai semua sate sosisnya selesai terbalur dengan tepung panir nah setelah semua selesai siap untuk kita goreng nah disiapkan minyak di tepung ya atau di wajan terserah lalu kita goreng hingga kuning kecoklatan nah ini dia sosis keju musyerelahnya udah matang semuanya ini bisa disajikan dengan saus sambal ya teman-teman nah saya akan buka dalamnya kalian bisa lihat ini lumer banget ya terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan apa yang saya setelah bermanfaat jika kalian suka dengan video ini silahkan di like dan juga di subscribe aktifkan tombol notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan resep-resep berikutnya sampai ketemu lagi